Sampai jumpa kembali lagi dengan Bang Baban Ternyata kombo ini adalah salah satu kombo terkuat dari Commander Link skill 1 Dan saya baru sadar Karena kombo ini untuk ngebentuknya tuh gak usah terlalu setengah mati, gak banyak mikir Dan juga dia tuh anti semua kombo Kenapa saya bilang begitu? Di gameplay nanti tuh ketemu Wesrel, Wesrel Kadia Ya mau dibilang itu adalah kombo terkuat juga Wesrel Kadia Itu tumbang dan heronya itu gak main-main Wesrel Kadia itu gemuk-gemuk Itu kalah, nanti ketemu sama hero-hero burst ya Burst DMX seperti MM Itu juga pulang nanti ketemu seperti hero-hero miss-miss Seperti Assassin yang di skill 2 Itu juga pulang Abis itu apa? Natural Spirit pulang Jadi memang kombo ini adalah kombo spesial sekali kalau menurut saya sih Dan saya mungkin akan memakai buat nge-push terus Karena sangat enak sekali dan gak tabrakan Jadi kita gak perlu kayak banyak mikir Ih nanti kalau musuh ada main kombo ini gimana nih Enggak, soalnya musuh main ini paling kita hanya kisaran Paling banyak itu 2 orang Kita memainkan kombo ini Dan itu juga itu yang paling sama mungkin hanya satu sinerginya Untuk kombo yang saya tambahkan berikutnya itu Itu gak akan sama dengan player lain yang mereka mainkan Kombo ini bisa dibilang juga kombo non-meta ya Kombo non-meta yang akan menjadi meta nantinya Karena memang dia itu anti segala macam kombo Pokoknya asiklah kita bermainnya Enggak terlalu menguras pikiran Ini kita gak perlukan kelari KMM juga gak masalah Kita gak harus menjadikan KMM Kita harus gak jadikan kayak harus fokus ke ada yang punya wester-wester Enggak perlu kalau memang nanti akhirnya jadi ya gak masalah Kalau memang gak jadi juga gak masalah Jadi disini kita langsung masuk aja ke dia punya gameplay Dan saya akan membahas dia punya step by step dari awal sampai akhir gameplay nanti Disini tuh di awal-awal karena saya mendapatkan 1-1 Memang saya butuhkan memang di awal itu 1-1 Bukan kayak hero lainnya disini Nanti ada Mia ya Mia itu dia sudah kayak sudah bintang 2 Kayak sudah mau otak ke bintang 3 begitu Cuma saya jual Saya jual karena supaya gak menghambat untuk hero lainnya itu Untuk jadi Karena kalau saya ditampung begitu Nanti kita mau ngerol begini sudah dapat heronya Akhirnya kita lewatkan cuma gara-gara Mia saja Jadi kita buang Jadi kalau ada hero yang menghambat kita jual saja Supaya kita punya gameplay ini stabil Jadi awal-awal sini memang saya memaham bermain dengan langsung sistemnya Depannya itu pakai keras karena dia punya hiper di 1-1 Jadi depannya kita pakai keras Mungkin kalau sudah setup begini rata-rata itu harinya kan harus ada dia punya Argus Kalau enggak mungkin ada dia punya kayak Karina Eh Karina lagi ada dia punya kayak Martis Paling intinya itu paling sering itu pastinya larinya ke Argus Set awalnya itu pasti MM tapi saya gak akan lari ke situ Saya akan berubah haluan 180 derajat Nah disini saya masih fokuskan dengan saya punya guardian Kalau di awal begini kalian jadikan dulu guardian Guardiannya dan cari dia punya hero 1-1 dulu Itu dia punya kunci dasar awalnya Yang pastinya harus memakai link skill 1 Dan kalau seandainya kalian sudah menguasai combo ini Dijamin itu kalian akan ketagihan buat memainkan combo ini terus Karena memang kayak anti tabrakan begitu Saya langsung up saja ke slot 6 Karena Saya butuh tambahan di mic juga Enggak harus mungkin kayak 1-1 saja dengan guardian-garden Enggak harus ada tambahan di mic juga ya Yang pastinya enggak akan lari ke MM Itu aja Nah ini dia mainnya apa ya Oh ini mainnya Kalau sudah begitu pasti setupnya ya Gunner Westral Itu pasti itu Enggak akan meleset lagi Kalau sudah ada dengan cloud Sudah ada alus Itu pasti gunner Weiser Kalau enggak gunner Notenfeld Nah disini akhirnya Jadi saya sarankan Kalau kalian main combo seperti ini Kalau ada dia punya guardian ya Setelah saya sampaikan Bikin hero guardiannya itu bintang 3 salah satunya Yang paling bagus itu memang Akai Karena di awal itu paling bikin cepat bintang 3 itu kan pasti Akai Jadi kalian fokuskan ke Akai nya bintang 3 dulu Baru kalian mulai upgrade slot ke level yang ke lebih tinggi Atau slot 8 atau enggak slot 9 Kalian bayangkan ya Akai bintang 3 itu hanya 3 kadi Jadi dia punya skill sudah tebal sekali Apabila sudah 6 kadi yang ditambahkan dengan kayak item-item defense Itu lebih ngeri lagi Saya double guardannya Ini double one-one-nya Jadi nanti dia punya kayak mia Ini kan nyetak nih mianya Sebenarnya saya mau pakai Cuma saya pikir ini Kalau mianya saya pertahankan ini Pasti akan mengambat saya punya gameplay Jadi saya jual saja Padahal mau dibilang ini One-one-nya ini dapat blazingan Apa? Blazingan MM Cuma Ya saya sedikit berubah haluan saja Mau bikin sesuatu yang baru Meta baru Dan Alhamdulillah berhasil dengan meta baru ini Disini dia punya one-one Sudah pakai golden staff Seal Herbert Dengan apa lagi nih Item defense apa ini? Oh sama blade armor Ya sebenarnya kunci kemenangannya disini Nanti Kalau paling bagus itu Kalau akan dapat golden staff Itu paling bagus sekali Sudah dapat golden staff ya Itu paling bagus Tinggal-tinggal tambahkan item defense yang lainnya Jadi Inti utamanya adalah Dia punya item golden staff Buat one-one-nya Supaya dia lompat terus Kalau sudah di atas Towernya link skill 1 ini Ini padahal lawannya jujur ngeri-ngeri loh Nah ini nanti Ini sudah dia Sudah ke arah Kayak Oh sudah 6k dia 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 sudah main ke 6k dia 6k dia Mau ke arah wesel Pokoknya ada weselnya lah Disini saya masih memakai moskov Karena buat kayak tambahan MM-nya saja Tetapi nanti Kalau seandainya memang sudah kuat Saya akan jual moskovnya Dan kalau kalian mau main gameplay ini Saya sarankan komitmen ya Komitmen jangan Tergoda dulu dengan sinergi yang lain Fokuskan jadi dia punya gameplay dulu Kalau sudah jadi Baru kalian fokuskan dengan Mungkin ada tambah-tambah sinergi yang lain Yang gak apa-apa Mungkin kalau kalian dapat Crystal Abyss Tapi kalau seandainya Crystal Abyss itu gak dibutuhkan Gak usah Mendingan kalian mempergemuk Kalian punya hero-hero Ini ya Karinanya main link skill 2 ya Karinanya link skill 2 juga Itu patut diperhitungkan Kadia wesel juga ya Patut diperhitungkan Natural spirit Apalagi Tetapi semua ter-counter Dengan kombo terbaru Yang saya Yang saya bikinin Atau mungkin Saya terlambat bikin Saya betul kan sudah bikin duluan Oke sudah 6k dia Sudah 6k 6k dia 3 guardian 6k dia 3 guardian Saya ada puluan Dan kalau sudah Kayak begini Tinggal nanti saya cari Dia punya Tambahan sinergi Itu mungkin Venom Supaya ada Dia punya efek racun Dan kalau kalian main Venom Jangan ambil yang kiri Jangan ambil yang kiri Kalian ambil yang kanan Memang yang kiri itu Dia sekali menyebar Cuma racunnya itu Dia punya efek itu Kayak Gak terlalu impact lah Tetapi kalau yang kanan itu Memang itu Dia kayak Cuma kalau tertempel Hero nya Kayak ada satu Hero tertempel Baru kena racun Tetapi racun itu Sangat Sangat Efek sekali Dan cepat bikin Darah musuh Cepat habis Itu perbedaannya Disitu Sekarang kalau mau main Venom Kalian ambil yang kanan Walaupun dia Gak menyebar Walaupun tunggu Hero Venomnya itu Dia nempel ke hero yang lain Baru dapat Baru bisa kasih racun Tetapi memang Sekali kena Racunnya itu Bikin darahnya Cepat tekor Nah disini nih Ini pasti musuhnya Emosi ya Ini kalau Kalian di posisinya Musuh ya Kalian di posisi musuh Atau enggak Saya ya Di posisi musuhnya Itu pasti emosi sekali Gimana enggak Emosi Incernya Ake terus Bukan larinya ke Wanwan Karena memang ya Memang sih harus ke Ake Dia punya Dimnya Karena kan Ake di bagian depannya Wanwan kan Tetapi juga pastikan Kita gergetan Darahnya sudah Tinggal Tadi sekarang seperti itu Baru Itu harusnya bisa menang Istilahnya Istilahnya bisa menang Tetapi bisa balik kalah Gara-gara ya Mungkin penempatan posisinya Saya juga itu benar Tetapi kalau ada orangnya disini Saya minta maaf ya Bukannya bermaksud apa-apa Cuma kayak Kayak ini aja Kita berbagi Pengalaman saja Karena saya juga Pernah di posisi seperti itu Darah sekarat Kita berharapnya itu menang Dan memang itu kayak menang Tetapi jadi kalah Jadi kalau seandainya Ada orangnya yang Menonton gameplay ini Jangan tersinggung ya Cuma kayak Ini aja apa Menukarkan Kelu resah saja Kita fokus lagi Ke dia punya gameplay disini Ini paling bagus Usain hero guardiannya Semua Apa ini Semua itu Bitan 3 Itu berarti memang Gameplaynya Dijamin Sangat-sangat Enak sekali Ini memang Ini pertempurannya Pokoknya Sangat menegangkan sekali Natural spirit ini Dia itu main Natural spirit apa ya tadi ya Natural spirit guardiannya Atau natural spirit apa tadi itu Dan nanti finalnya ini Sama apa ya kira-kira Sama Karina Atau enggak Sama Westrow Aduh salah 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 malah gatoca yang kena hero bayawan Ke Karina Ya Karina Atau Atau mengganas begini Tapi tenang Kalau sudah selama Sudah 6 kadia Kita ambil evo kiri Itu akan jadi masalah Attack speed di golden staff Ditambah dengan attack speed Dari Dia punya kadia juga Saya sudah pernah Bilang berulang kali Kalau buat kalian yang bingung Atau frustasi Ketemu Karina Miss Miss Konter dengan Akai Akai Marsman ini yang paling ampuh Missnya hilang Nah ini Saya bawa Moskovnya Saya pakaikan Hanabi nya Dan disini Sudah terbentuk 6 kadia 4 venom 3 guardian Ini adalah kombo yang Bahkan sudah enggak dimainkan Untuk saat ini Tapi untuk kadia punya kadis Masih dimainkan Mungkin kayak MM Kadia Kadia Wesser Tapi untuk kayak Venom Venom guardian nya Ini kayak sudah Kayak sudah enggak dimainkan Bahkan jarang Jadi kalau kalian Satukan seperti ini ya Jujur itu kuat sekali Jadi kalian silahkan Coba kombo ini Kombo ini Kalau kalian memang Komitmen dari awal Atau mungkin Kalian nanti Dari MM Kalian rotasikan kombo ini Juga bisa Kalau kalian enggak terlalu nyaman Kan kalian enggak Takut ke takdown Kalian bisa rotasi nanti Atau kalian bisa jadi Kayak 6mm 6k dia 3 guardian 4 Venom Itu juga mungkin Lebih ngeri Ini saya tambahkan Gatot Biar tambah keras Enggak akan terulang Kedua kalinya Enggak akan terulang Enggak akan terulang Gatotnya itu Dan disini Gatotnya memberikan Impact yang Sangat besar Dengan lompatannya Enggak Ya Langsung Hasilnya sangat-sangat Memuaskan Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton